Assalamualaikum Wr. Wb Banyak pertanyaan apa yang sedang terjadi sekarang Kita sudah memasukkan perbaikan permohonan tanggal 28 lalu Dan sidang-sidangnya itu baru di tanggal 19 Februari sampai 18 Maret Itu sidang-sidang pemeriksaan lanjutan Dan putusannya itu di tanggal 19 Maret sampai 24 Maret Jadi lebih kurang 3 bulan ke depan baru akan ada putusan terkait dengan pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan Sabar dan kita akan terus mengupayakan yang terbaik untuk menyelamatkan benua kita Ulun juga mendengar ada yang menyoal agak bingung dengan bukti-bukti yang kami sampaikan Terutama Bakul Purun Itu sebenarnya teorinya, konsepnya banyak di kuliah-kuliahkan Ulun mengajar hukum takut negara, kemacara mahkamah konstitusi, politik hukum Salah satu buku yang pun tulis Di sini strategi memenangkan sengketa pemilu di mahkamah konstitusi Di sini dijelaskan kenapa argumentasi-argumentasi terkait bakul purun, kecurangan Atau yang dikenal dengan argumentasi kualitatif Itu relevan untuk diajukan ke mahkamah konstitusi Yang sering disebut argumentasi TSM Terstruktur, sistematis, dan masif Di samping argumentasi kualitatif Di mana mahkamah hanya menjadi kalkulator Itu perdebatan panjang Antara apakah mahkamah hanya menghitung selisih suara saja Sebagai kalkulator saja Atau juga masuk ke prinsip-prinsip pemilihan umum yang jujur dan adil Nah ini panjang nih satu semester kuliahnya Jadi barangkali yang belum paham Bisa nanti lebih banyak belajar Mengerti bagaimana hukum acara Dan substansi berperkara di mahkamah konstitusi Itu dari Ulun Mudah-mudahan pian sehat seberataan Mudah-mudahan tahun 2021 Pian juga terus sukses Dan insya Allah gubernur hanyar di Kalimantan Selatan Salam khormat dari Ulun Haji Deni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!